Terima kasih telah menonton Dan Grative Mobile Development Untuk info, hubungi kami di info.grative.com Baik, nah ini adalah sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat cartesius yang akan kita gunakan untuk menggambarkan posisi-posisi dari kelinci tadi ketika bergerak sepanjang waktu. Nah, yang pertama pada detik 0, dimana posisinya ada di 28 dan 30, jadi ini adalah detik awal geraknya. Lalu pada detik kelima, posisi X-nya 56,25 sekitar di sini, dan posisi Y-nya adalah minus 10. Ini adalah pada detik kelima. Lalu pada detik ke-10, yakni di posisi 69, X-nya dan Y-nya adalah di minus 39. Jadi ini seperti kita menggambarkan detik-detik pada koordinat cartesius. Ini detik ke-10. Lalu pada detik ke-15, 66, kira-kira, koma 25 dan minus 57. Di sini. Lalu selanjutnya pada detik ke-20, 48 dan minus 64. Ini detik ke-15, detik ke-20. Dan yang terakhir pada detik ke-25, 14,25 dan minus 60. Nah, jadi pada detik awal, mula-mula kelinci itu di sini, lalu detik ke-5 di sini, detik ke-10, detik ke-15, detik ke-20 dan detik ke-25. Sehingga apabila kita gambarkan kurang lebih pelintasan gerak dari kelinci tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bagaimana kelinci tadi bergerak. Dimulai dari detik awal ini. Dan berakhir di sini pada detik ke-25. Nah, ini adalah suatu contoh dari gerak dua dimensi di mana benda atau dalam hal ini kelinci bergerak pada suatu permukaan yang dibentuk dari dua buah sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Yang mana masing-masing posisi, posisi tadi dinyatakan dalam fungsi dalam sumbu tersebut. Yakni X sama dengan 28 ditambah 7,2 T dikurang 0,31 T kuadrat. Dan gerak dalam arah Y, 30 dikurang 9,1 T ditambah 0,22 T kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen gerak yang dimiliki oleh benda ini. Yakni seperti kecepatan-percepatan yang nanti kita akan pelajari dalam video selanjutnya. Baik, selanjutnya ada yang ingin saya beritahukan, yaitu yang dinamakan sebagai vektor posisi. Nah, misalkan kita diminta menyebutkan vektor posisi pada saat detik ke-10. Atau ditulis R pada saat detik ke-10. Nah, kita lihat bahwa benda pada saat detik ke-10 ada di koordinat ini. Ya, di mana kita lihat bahwa titik tersebut dari titik 0,0 dapat dihubungkan menggunakan sebuah anak panah, atau sebuah vektor. Nah, ini adalah vektor posisi dari detik ke-10. Di mana vektor ini dapat kita nyatakan, yakni sebagai berikut. di mana dia memiliki suatu nilai X. Jadi, ditulisnya X dikalikan dengan suatu vektor satuan I yang menunjukkan arah pada sumbu X. Lalu juga vektor tersebut memiliki komponen pada arah sumbu Y. Jadi, ditulisnya adalah XI ditambah Y dikali J. Di mana J merupakan sebuah vektor satuan yang menyatakan suatu posisi pada arah sumbu Y. Nah, berapa nilai X dan Y ini dapat kita lihat kembali bahwa pada detik ke-10 kemarin nilainya adalah X-nya 69 dan Y-nya adalah minus 39. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa pada detik ke-10 posisi benda ada pada 69. 69I ditambah minus 39J atau 69I kurang 39J. Jadi, sebenarnya ini sama saja menyebutkan koordinat titik tersebut, yakni pada koordinat 69, minus 39. Namun, kita tidak lagi menuliskan dalam bentuk seperti yang kita biasa menuliskan dengan tanda kurung lalu X, Y. Sekarang kita menuliskan dalam bentuk suatu vektor yang dinyatakan menggunakan vektor satuan I dan J.